Dari atas satu tanah tempat kita berpijahak Teruslah bergerak, berhentilah mengeluh Maaf kalau Pak Alas suruh Cubase men Jadi gue tuh 2 hari ini dari kemarin mempelajari beberapa hal di DAW ini Dan dia punya fasilitas kayak contoh keyboard Gue gak perlu belajar keyboard untuk jago Cuma buat nge-build aransemen dimana disitu ada keyboard Di seri ini kita bahas men Gak pake pembukaan bro Maaf ya langsung aja ke channel Youtube Mantep men Pembukaannya tetep dong ya Balik lagi di Bersulang Belajar sambil berpetualang Vlog harian 10 menitan Bareng gue Tuvel Al Gifari Dan hari ini adalah hari ke-59 Proses pembuatan album ke-5 Tuvel Al Gifari Dan di hari ini Gue akan mulai nge-sharing eksplorasi gue bareng DAW Apa nih Apa ya kalau temen-temen belum tau atau baru gabung DAW itu Digital Audio Workstation Bukan workshop ya Tuvel Jangan ngawur Maaf ya Namanya juga baru belajar Pak Dan gue udah kayak cocok banget sama si Cubase ini gitu Dan di sini Beberapa hal yang gue pelajari adalah Fasilitas-fasilitas yang Gue cari di dalam stand alone Kayak machine Kayak MPC Terus native instrument Ableton Pus-pus pas-pas Apa gitu lah ya Ada semua di sini Dan salah satu yang gue suka adalah Dia ada tools arrangement alat musik Jadi kemarin tuh gue agak bingung Bingung kenapa Gue mau promo dulu temen-temen ya Jangan lupa Kalau lo mau beli merchandise gue Langsung aja ke Tokopedia Bersulang Aduh masih banyak air nih lo Maaf tadi sorat asar dulu kita Terus Di Tokopedia Bersulang Atau di Shopee Bersulang ya temen-temen Lo bisa dapetin merchandise gue Dan makasih buat temen-temen yang udah mensupport Termasuk disana lo bisa ngedapetin Kopi-kopi roastingan Tuvel Al Gifari Kalau lo mau ketemu gue Lo bisa langsung datang ke kedai kopi gue Di Pekalongan Cek aja Instagramnya Bersulang juga namanya Kita lanjut ya Jadi Gue agak terkesima sama Alat ini Maksudnya DAW di software ini Dan dia tuh pertama Gue agak kaget Karena dia Aman Di Laptop gue yang butut ini gitu Maksudnya dia Macbook Air 2015 RAM nya 8 Harddisk nya 256 Dan Tersisa hanya 40 Gigaan Saja Sisa harddisk ya Karena kepake buat Software-software yang lain Dan dia masih kayak Kompromi gitu Maksudnya Bisa gue gak punya Ngelek-ngelek Ketika pakein dia Dan ketika Tiga Eh dua bulan lebih Gue pake yang seri Elemen Cubase Elemen Gue pindah ke Pro Ini baru Berapa hari Gue kayak Gue kayaknya cocok Banget Pas buka yang Pro Semua yang gue mau ada Salah satunya adalah Fasilitas Tools alat musik Jadi ketika gue mau main di chord Kayak Ini G Dia ada G gitu Ketika gue mau main di Apa C Ada C C minor A7 F G minor Ada semua Jadi Gue bisa buat latihan Tone vokal gue Tanpa gue harus beli keyboard Kemarin hampir aja Gue Beli keyboard Karena gue ada Gue tipe orang yang Ngebuild Bikin lagu rap itu Tipe gue tuh Sebenernya Gue orang yang suka Ngebangun aransemen Bukan looping Jadi kalo Gue punya teori Loop itu Hanya bagian dari Lagu Dia bukan inti dari lagu Nah cuman dalam Kultur Hip hop Sebagian Banyak juga Produser yang 100% Pake loop Looping Jadi Potong-potong sampling Dipanjangin Nah Gue gak kayak gitu Karakternya Kalo gue lebih suka Aransemen Jadi gue bisa dapetin Inspirasi dari Mana aja gitu Kayak ini Lagu dari atas Satu tanah tempat kita Berpijak Yang tadi gue nyanyiin Itu kan ada di Album kedua Waktu itu gue memang Mau bikin album kedua Tapi gue Punya keterbatasan dana Dan Bingung gitu Jadi akhirnya Di saat yang sama juga Gue kayak Mau Waktu itu gue inget banget Gue momen gue Gue dari orang yang lajang Terus mau pengen nikah Sementara di pengajian gue Waktu itu Gak boleh pacaran Gak boleh ini Cuman masalahnya Tidak ada ahwat yang mau Jadi istri gue Waktu itu Nasib Nasib Jadi kayak galau sendiri gitu Tapi gue liat Masalah apa Kayak begini Akhirnya Tiba-tiba Nada ini lewat Di kepala gue Dari atas Nah kalo Dengan adanya kayak gini Gue bisa ngetun Vokal gue Dari atas Satu tanah Tempat kita Berpijak Teruslah bergerak Berhentilah Agak fales ya Mengeluh Mengeluh Jadi dia tuh Lewat gitu Di kepala gue Waktu itu gue cuman Kayak nongkrong Duduk Melamun Dia lewat Nada itu lewat Nah Dari nada itu Akhirnya gue bisa Bentuk sebuah lagu Sebuah aransemen Gue harus tau chordnya Gue harus tau Intervalnya Gue harus tau Circle of Apa sih namanya itu Circle of fifth Itu nanti Gue sharing Gue akan kasih tau Salah satu Pegangan gue Soal Circle of fifth itu Dan gue dari kemarin Bingung Jadi gue kepikiran Kayak Kayak bikin studio Gue harus beli keyboard Sendiri Gue harus beli Bass Sendiri Gue mainin Dan gue harus beli Gitar Kalau ini gitar Gue dipinjemin Sama mas Irwan Yang bikinin Apa Meja ini Tapi setelah Gue Make Cubase Elemen Dua bulan lebih Terus gue pindah ke pro Gue kaget banget Cagih Bener nih Bisa kayak begini Dan gitar dia ada Maksudnya gue tinggal Masukin Memang Masalah dari Make DAW itu Adalah Digitalis banget Jadi Soundnya tuh Berasa banget Komputernya Terlalu bersih Terlalu clean Tidak ada kayak Apa ya Crunchy Tidak ada kayak Gak kotor Gak kayak Lo dengerin Sound-Sound tahun 90, 80, 70 Ke bawah Tapi menurut gue Itu bisa gue rekayasa Bisa gue explore Sound itu nanti Yang paling penting adalah Bahan baku produksinya Udah support Dan gue pas Nyoba Cubase ini Cubase Pro 14 Trial versionnya ini Berapa hari ini Mau 4 hari kayaknya Gue kayak Oh man This is cool bro Ah sadis Bahasa Inggris bro Dan Itu yang Akhirnya bikin gue Nyaman banget Dan 4 hari ini Gue kayak Mulai kayak Latihan Pertama Cara Buka Terus kenalan Dengan teknik Input Audionya Gimana Terus Chopping Audio Atau di istilah Anak-anak beatmaker Itu Looping samplingnya Gitu Chopping samplingnya Terus Habis itu Gue kemarin Gue juga nyoba Kayak Misain Si Audio Jadi Di dalam lagu Itu kan Ada drum Ada Bass Ada vokal Gitu Ada piano Nah Disini tuh Bisa dipisah Satu persatu Terus Gue juga Kemarin Belajar Tempo detectionnya Terus Apa itu Grid Dan Kursor Dan Gimana Cara Menempatkan Itu Dan Baru Sampai Situ Memang Gue Belajar Si Cubase Ini Selama Empat Hari Dan Gue Akan Dalemin Terus Selama Mungkin Tiga Bulan Kedepan Dan Yang Gue Bikin Gue Sok Buat Gue Ada Satu DAW Yang Menurut Gue Paling Cocok Sama Gue Dan Bukan Fruity Loom Tapi Reason Dan Setelah Empat Hari Gue Pakai Ini Cubase Gue Kayak Bilang Gue Lebih Suka Ini Daripada Reason Karena Reason Mahal Lebih Mahal Dari Ini Ori Di Atas 10 Juta Kalau Ini Cubase Ori 8 Jutaan Dan Kayaknya Gue Sudah Di 60-70% Pake Ini Jadi Nggak Galau Lagi Kalau Kemarin Gue Masih Coba Coba Logic Pro Coba Lagi Ternyata Logic Pro Tidak Support Dengan Laptop Laptop Butut Ya itu Sering Hari Ini Mohon Maaf Kalau Suara Gue Agak Fales Dan Hari Ini Akai MPD 18 Gue Insya Allah Dateng Mungkin Besok Kita Akan Sering Tentang Bagaimana Gue Belajar Mengkoneksikan Si Drumpet Akai Itu Dengan Cubase Ini Thank you Sudah Ngikutin Bersulang Belajar Sambil Berpetualang Mantap